Halo teman-teman, jadi video ini adalah lanjutkan dari cek topik sebelumnya mengenai manipulasi persamaan tema kimia. Silahkan bisa dicek dulu sebelum lanjut ke kaloriasi standar. Jadi kaloriasi standar ini, standar yang dimaksud itu menunjukkan bahwa data kalor atau kalor yang baik diserap atau dilepaskan itu untuk 1 mol set. Dan kondisinya itu pada 1 atmosfer dan 25 derajat celsius, jadi bukan 0 derajat celsius. Lalu ketika ada entalpi yang standar, itu disimbolkan dengan adanya bulatan kecil ini, bulatan di atas. Untuk di sini hanya diberikan mengenai entalpi perbentukan standar, yaitu simbolnya delta HF untuk formation. Tapi ada jenis entalpi standar yang lain, yaitu entalpi pengurayan standar, itu ada simbolnya delta HD. Ada juga yang combustion atau pembakaran, itu delta HC. Ada juga yang netralisasi untuk asam basah, tapi kalau untuk netralisasi maka 1 mol set yang dimaksud ini untuk molekul airnya. Ada juga delta H penguapan atau evaporasi, jadi teman-teman bisa cek sendiri untuk delta H yang lain. Kali ini yang akan dibahas hanya entalpi pembentukan standar, karena akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Nah, kalau di entalpi pembentukan standar, berarti 1 mol set yang dimaksud ini adalah 1 mol set yang dipentuk. Jadi, misal, ini ada contohnya delta HF sejumlah ini, maka delta HF minus 277 kilogel itu untuk 1 mol C2H5OH. Begitu pun nanti kalau delta HD yang pengurayan, berarti yang kita lihat yang diuraikan, itu sejumlah 1 mol. Kalau combustion berarti yang diakar, dibakarnya bisa biasa dengan oksigen. Yang dilihat yang dibakarnya itu harus 1 mol. 1 molnya itu ditunjukkan dengan koefisiennya biasanya. Jadi, untuk 277,03 ini dilepas ketika dibentuk etanol 1 mol. Ketika nanti dibentuk etanol 2 mol, berarti delta H yang, apa namanya, kalor yang dilepas itu otomatis 2 kali dipakai dari nilai ini. Lalu ini ada keterangan, semua unsur dalam bentuk paling stabil dalam keadaan standar memiliki delta HF sama dengan 0. Biasanya kalau SMA dibilangnya untuk unsur bebas gitu. Misal kalau di sini ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. Jadi, dia nggak membentuk suatu senyawa dengan atom yang lain. Jadi, benar-benar hanya unsur dia sendiri. Nah, definisi dari pembentukan, jadi untuk entalpi pembentukan standar ini, reaksi yang terjadi adalah Misal ini adalah pembentukan etanol ya. Jadi, reaksi yang terjadi itu dari atom-atom pembentuknya. Jadi, kalau etanol kan dia ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. Otomatis di sini reaktannya sesuai pembentuknya. Karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan dalam, tadi, bentuk yang bebas tadi, bentuk yang stabil dalam keadaan standar. Jadi, bukan dari pembentuknya itu bukan dari senyawa, bukan dengan bentuk lain. Misal, dalam bentuk ion gitu. Jadi, untuk pembentukan standar ini, dia dibentuk dari atom-atom pembentuknya secara langsung. Begitu kan yang di contoh kedua ada Fe2O3. Jadi, pembentuknya ya, Fe dan juga oksigen dalam bentuk stabilnya. Kalau Fe kan dia memang logam ya, jadi cukup Fe. Kalau oksigen, dia memang membentuk diatomik kan, jadi O2. Nah, karena tadi untuk 1 molzat, jadi yang kita lihat di sini koefisiennya 1. Otomatis produknya yang menyesuaikan koefisiennya. Jadi, semisal Fe di sini kan kita perlunya 2. Jadi, koefisiennya di sini 2 mengikuti. Terus, O-nya kita butuh 3. Padahal stabilnya kan dia membentuk O2 ya. Otomatis koefisiennya jadi 3 per 2. Jadi, fokus kita itu ke zat yang dibentuk. Kalau untuk delta Hr. Nanti kalau delta Hr, berarti fokus kita ke zat yang dioraikan. Kalau combustion berarti yang dibakar. Sama tadi kalau netralisasi itu, perhitungan molzatnya itu untuk air yang dibentuk. Jadi, bukan asam basahnya. Soalnya kalau asam basah kan bisa macam-macam ya. Asamnya bisa 1, basahnya bisa 2 gitu biasanya. Jadi, anda lihat airnya. Di sini ada contoh soal untuk menentukan reaksi yang sesuai untuk netralisasi pembentukan standar dari NaHCO3. Jadi, kalau pembentukan standar itu kan dari masing-masing atom pembentuknya. Dan bukan dalam keadaan bentuk ion gitu. Jadi, bentuk unsur bebas yang stabil tadi. Jadi, di sini bisa dilihat banyak yang bentuknya ion. Untuk B jelas bukan. C juga bukan. Yang E lebih bukan lagi karena di sini ada bentuk yang HCO3. HCO3 kan dalam bentuk kayak satu kesatuan gitu. Jadi, harus dari masing-masing atom penyusunnya. Untuk B sama C udah masing-masing atom penyusun, tapi mereka dalam bentuk ion. Nah, untuk A sama D. Di sini, untuk D, dia penjabarannya udah benar. Tiap atomnya, tapi dia kan di sini bisa dilihat NaHCO3-nya terurai. Jadi, sebenarnya yang D ini adalah yang tadi untuk entrapi pengelayan standar. Jadi, kalau untuk pembentukan, berarti yang NaHCO3-nya sebagai posisi yang dipentuk. Jadi, yang sesuai adalah yang A. Jadi, kenapa sih kita dari tadi bahas delta HF? Karena si delta HF ini bisa kita gunakan untuk menentukan delta H suatu reaksi yang belum kita ketahui. Jadi, semisal di sini ada reaksi A plus B membentuk C plus D dengan koefisien beruk kecilnya. Delta H reaksinya itu sama dengan delta HF dari produk dikurangin delta HF dari reaktan. Jangan lupa dikalikan dengan koefisiennya. Karena delta HF itu kan akan ikut dikalikan ketika koefisiennya dikalikan. Lalu, satuannya sendiri adalah kilojoule. Karena, oh iya, aku lupa bilang, entrapi pembentukan standar itu satunya adalah kilojoule per mol. Karena definisinya tadi kan adalah per satu mol. Jadi, satunya kilojoule per mol. Sementara koefisiennya itu kan kita anggap setara dengan mol. Maka, delta H reaksi itu satunya adalah kilojoule. Lalu, di sini ada untuk contoh perhitungannya. Jadi, menggunakan sama kayak yang tadi. Ada 4 NH3 beraksi dengan 7 oksigen. Hasilnya adalah 4 NO2 dan 6 air. Jadi, diingat untuk delta HF, kita pakainya kanan dikurangin kiri kan. Jadi, kita lihat produknya dulu. 4 dikali delta HF-nya NO2. Lalu, ada koefisiennya 6 dikali dengan delta HF-nya H2O. Dikurangin. Ini posisinya sebagai reaktan yang sama. Koefisien dikali delta HF. Jadi, didapatnya minus 1395. Perlu diingat untuk perhitungan ini, kesannya memang sepele. Jadi, hanya perkajian penjualan pengurangan. Tapi, ketika menggunakan kalkulator atau dalam perhitungannya, jadi harus teliti. Apalagi, ketika bentuknya isian atau mungkin pilihan ganda yang angkanya berdekatan. Bisa jadi, karena kurang teliti saja, jadi bisa keliru hasilnya. Nah, buat informasi tambahan, sebenarnya ini sudah pernah dibahas waktu SMA juga. Untuk nentuin delta H reaksi ini, sebenarnya ada cara selain dengan data delta HF. Yaitu bisa dengan, ada namanya data energi ikatan. Jadi, kalau tadi kita pakainya, delta HF itu entalgi pembentukan, kita pakainya kan produk dikurangi reaktan ya. Tapi, kalau kita pakai data energi ikatan, energi ikatan itu kan energi yang diperlukan untuk memutus ikatan ya. Jadi, kalau kita pakai nanti ada data energi ikatan, maka kita pakainya itu reaktan dikurangi produk. Jadi, dari yang kiri dikurangi kanan, sebaliknya. Dan untuk energi ikatan itu, kita harus tahu struktur senyawanya. Karena data yang diketahui itu setiap energi ikatan yang bukan satu senyawanya. Dan itu perhitungannya jadi harus jauh lebih berhati-hati gitu. Karena jumlah ikatannya juga diperhitungkan. Lalu, untuk data energi ikatan dan juga data delta HF ini, akan diketahui gitu biasanya. Jadi, udah bisa dalam bentuk tabel, kalau di literatur, kalau di soal biasanya udah dicantumkan. Jadi, cukup sekian materi video mengenai energi dan perubahannya. Insya Allah, video selanjutnya akan membahas bab selanjutnya gitu. Semoga bisa bermanfaat video ini, dan bisa membantu pemahaman teman-teman. Dan selamat belajar. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.